Senin malam proses evakuasi badan pesawat Lion Air JT892 yang tergelincir di Bandara Jalaludin mulai berlangsung. Setelah peralatan khusus dan tim teknisi dari Jakarta tiba di Gorontalo. Walaupun kondisi hujan deras, upaya evakuasi tetap berjalan. Dibantu tim dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Proses evakuasi mulai dari membersihkan areal tempat kecelakaan pesawat hingga mengganti roda bagian depan pesawat yang patah akibat benturan saat mendarat. Untuk evakuasi saat ini sementara berjalan dari tadi semenjak kedatangan KNKT dari Jakarta terus teman kami tim-tim dari Jakarta dari GSD dengan teknik. Sementara masih instan melakukan evakuasi meskipun hujan membasahi area Bandara Gorontal tapi tetap kami untuk melakukan evakuasi. Rencananya proses evakuasi akan dilanjutkan pada selasa pagi. Badan pesawat akan ditarik keluar dari landasan pacu atau runway menggunakan alat berat. Ditargetkan evakuasi selesai selasa siang agar aktivitas di Bandara kembali normal. Selama proses evakuasi, penerbangan di Bandara Jalaludin ditutup sementara. Sebelumnya pesawat lain air rute Makassar Gorontalo tergelincir saat akan mendarat di Bandara Jalaludin Gorontalo minggu malam. Penerbangannya membawa 177 penumpang ini mendarat saat hujan lebat melanda Gorontalo. Semua penumpang selama dievakuasi, sementara roda pesawat bagian depan patah akibat kejadian ini. Mahionomo Pangga melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.